Terus kawal suara dengan semangat tinggi, dokumentasikan semua kekurangan yang ada. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Teman-teman semua, kita sudah melewati pemilih 2024 dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya. Selama satu setengah tahun kita menjalankan gerakan perubahan dengan semangat yang membara, menerobos segala macam tantangan, menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar. Sungguh suatu capaian yang luar biasa bahwa kita telah sampai pada titik ini. Dan kita semua bangga, saya bangga dan saya rasa semua yang terlibat juga bangga. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang-berang. Maka, demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan. Satu, terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada. Keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Dan yakin bahwa insya Allah akan mencapai tujuan panjangnya. Saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidup-hidupkan. Mari kita jaga, mari kita terus merawat nurani untuk percaya bahwa kemajuan Indonesia harus terus kita upayakan. Dan bahkan ketika pintu perubahan itu seakan terlihat sempit. Dalam kesempitan kita harus lihat sebagai kesempatan. Dan saya akan mengulai kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Saya akan tetap dan saya akan terus membersamai gerakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.